Kisah Ammar Di zaman Nabi Dipaksa menjadi kafir Yuk kita dengarkan Ceramah Ustaz berikut ini Kadang-kadang istri kita mengeluh karena flu saja Maaf yang belum menikah ya Apa boleh buat saya bahasakan Nanti antum merasakan Kadang-kadang kalau istri lagi sakit Sakit kepala Sakit perut Mengeluh mungkin dia menangis Kalau suami yang penyayang pasti datang ke sebelahnya Kenapa ada apa berusaha Bawa ke dokter obatin Itu baru karena sakit flu Demam mengeluh sedikit giginya sakit Bagaimana kalau di sebelah kita Istri lagi disiksa ini Saya tidak bisa bayangkan Yasir Bagaimana posisinya ini Dia bukannya mengatakan Sudahlah kalau gitu saya minta maaf Enggak Yasir malah mencacimaki Abu Jahal Abu Jahal datang Yang terjadi Abu Jahal menendang dengan sangat keras Menginjak dengan sangat keras perutnya Yasir sampai Yasir pun meninggal Mati syahid Tinggal Ammar Ammar Oleh Abu Jahal didatangin teman-teman sekarang Kata Abu Jahal Wahai Ammar Kau sudah lihat tuh Ibu sama ayahmu Saya siksa Saya akan bunuh kau lebih hebat daripada saya bunuh mereka Saya akan bakar pelan-pelan kulitmu Saya akan kuliti kamu sama pisau ini Apalah segala macam siksaan yang diancamkan Kecuali Ditariklah oleh Abu Jahal Api itu Kata Abu Jahal Berdarah berdarah-darah dia jalan sampai merangkak menuju ke Nabi SAW Ya Rasulullah Halak Maka hatimu ikut-ikutan seperti itu Memang kau mau memuji Tuhan mereka dan mau menganggap unta sebagai Tuhanmu Dia bilang tidak ya Rasulullah Hatiku sama sekali tidak Maka kata Nabi SAW Fa'in adu fa'ud Paksa kufur Tapi hatinya tetap dengan keimanan Maka mereka tidak berpengaruh Keluar dari agama Islam Terima kasih telah menonton